Lukas Pasal 22 Lalu, pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Saitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdo'alah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, Untuk memberi kekuatan kepadanya, Ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu, ia bangkit dari doanya, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah, dan berdoalah, Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, Datanglah serombongan orang, Sedang muridnya yang bernama Judas, Seorang dari kedua belas murid itu, Berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka, kata Yesus kepadanya, Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Ketika mereka, yang bersama-sama dengan Yesus, Melihat apa yang akan terjadi, Berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka, Menyerang hamba imam besar, Sehingga putus telinga kanannya. Tetapi, Yesus berkata, Sudahlah itu. Lalu, ia menjamah telinga orang itu, Dan menyembuhkannya. Maka, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, Dan kepala-kepala pengawal baik Allah, Serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sang kamu aku ini penyamun, Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, Padahal, Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam baik Allah, Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi, Inilah saat kamu, Dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu, Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, Orang memasang api, Dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan, Melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, Lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, Katanya, Bukan, Aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, Seorang lain melihat dia, Lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, Aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, Seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, Orang ini juga bersama-sama dengan dia, Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, Aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, Sementara ia berkata, Berkokoklah ayam, Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus, Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, Engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar, Dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus, Mengolok-olokkan dia, Dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya, Dan bertanya, Cobalah katakan, Siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat, Yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, Berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, Dan imam-imam kepala, Dan ahli-ahli Taurat, Lalu mereka menghadapkan dia, Kemahkamah agama mereka, Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, Katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, Namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, Namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu, Engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan, Bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, Dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, Telah kedapatan oleh kami, Bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, Dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, Ia mengatakan, Bahwa ia adalah Kristus, Yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkau kah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala, Dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi, Mereka makin kuat mendesat. Katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea, Dan sudah sampai kesini. Ketika Pilatus mendengar itu, Ia bertanya, Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu, Bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Ia mengirim dia menghadap Herodes, Yang pada waktu itu, Ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, Ia sangat girang. Sebab, Sudah lama, Ia ingin melihatnya, Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagipula, Ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, Tetapi, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan, Dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, Bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, Mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, Dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri, Bahwa aku telah memeriksanya, Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, Tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, Tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, Aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama. Tidak ada dia, Lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara, Berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, Dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, Karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi, Mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini, Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, Yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, Aku akan menghajar dia, Lalu melepaskannya. Tetapi, Dengan berteriak, Mereka mendesak dan menuntut, Supaya ia disalibkan. Dan akhirnya, Mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan, Supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, Karena pemberontakan dan pembunuhan itu, Sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi, Yesus diserahkannya kepada mereka, Untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirine, Yang baru datang dari luar kota, Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, Supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya, Banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka, Dan berkata, Hai putri-putri Yerushalem, Janganlah kamu menangisi aku, Melainkan. Tangisilah dirimu sendiri, Dan anak-anakmu. Sebab lihat, Akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah, Perempuan mandul, Dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, Dan yang susunya tidak pernah menyusul. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah memimpah kami, Dan kepada bukit-bukit, Dibunilah kami. Sebab, Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikiring dua orang lain, Yaitu dua penjahat, Untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyalibkan Yesus di situ, Dan juga kedua orang penjahat itu, Yang seorang di sebelah kanannya, Dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapak, Hampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu, Apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi, Untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ, Dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, Orang lain ia selamatkan, Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, Jika ia adalah Mesias, Orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, Dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, Selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu, Menghujat dia. Katanya, Bukankah, Engkau adalah, Kristus, Selamakanlah, Dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, Katanya, Tidakkah engkau takut, Juga tidak kepada Allah, Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang, Selayanya dihukum, Sebab kita menerima balasan yang setimpal, Dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu, Ia berkata, Yesus, Ingatlah akan aku, Apabila, Engkau datang, Sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Hari ini juga, Engkau, Akan ada, Bersama-sama dengan aku, Di dalam Firdaus. Ketika itu, Hari sudah kira-kira, Jam dua belas. Lalu, Kegelapan meliputi, Seluruh daerah itu, Sampai jam tiga, Sebab matahari, Tidak bersinar. Dan tabir bait suci, Terbelah dua. Lalu, Yesus berseru, Dengan suara nyaring. Ya Bapak, Kedalam tanganmu, Kuserahkan nyawanya. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan, Melihat apa yang terjadi, Ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, Orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak, Yang datang berkerumun di situ, Untuk tontonan itu, Melihat apa yang terjadi itu, Pulanglah mereka, Sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, Termasuk perempuan-perempuan, Yang mengikuti dia dari Galilea, Berdiri jauh-jauh, Dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar, Dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan, Dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, Sebuah kota Yahudi, Dan ia menanti-nantikan, Kerajaan Allah. Ia pergi menghadapi Latus, Dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, Ia mengapaninya dengan kain lenan, Lalu membaringkannya di dalam kubur, Yang digali di dalam bukit batu, Dimana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan, Dan sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, Ikut serta, Dan mereka melihat kubur itu, Dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, Mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari sabat, Mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas pasal 24 Tetapi pagi-pagi benar, Pada hari pertama minggu itu, Mereka pergi ke kubur, Membawa rempah-rempah, Yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati, Batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba, Ada dua orang berdiri dekat mereka, Memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, Dan menundukkan kepala. Tetapi, Kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup, Di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, Ketika ia masih di Galilea. Yaitu, Bahwa, Anak manusia, Harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, Dan disalukan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka, Teringatlah mereka, Akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, Mereka menceritakan semuanya itu. Kepada kesebelas murid, Dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu, Ialah Maria dari Magdala, Dan Yohana, Dan Maria ibu Jakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga, Yang bersama-sama dengan mereka, Memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, Perkataan-perkataan itu, Seakan-akan omong kosong, Dan mereka tidak percaya, Kepada perempuan-perempuan itu. Sungguhpun demikian, Petrus bangun. Lalu, Cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, Ia melihat, Hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, Dan ia bertanya dalam hatinya, Apa yang kiranya telah terjadi? Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, Dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, Dan menyangka, Bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan, Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, Dan masih heran, Berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku, Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, Sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu, Apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, Kamu harus tinggal di dalam kota ini, Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota, Sampai dekat Betania. Disitu ia mengangkat tangannya, Dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka, Dan terangkat ke sorga. Mereka sujuk menyembah kepadanya, Lalu mereka pulang ke Yerusalem, Dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah, Dan memuliakan Allah. Terima kasih telah menonton!